Pada video kali ini saya akan menjelaskan bahayanya menggunakan kandang ruci teman-teman Bisa membuat iguana kita minus ya Mulai dari kucopot, ekor putus, dan lain sebagainya Oke jadi simak videonya sampai selesai Jangan lupa like, subscribe, jangan di skip, terima kasih Oke halo semuanya teman-teman kembali lagi channel Fake Iguana Oke teman-teman jadi pada video kali ini saya akan mengajak teman-teman melihat kandang ya Yang kurang cocok untuk iguana Nah jadi kandang apa itu Jadi jangan pakai kandang ini ya Jangan meniru saya Ini kandang cocoknya untuk koloni Koloni ataupun Ya calon indukan lah ya Karena kandang ini bisa menyebabkan iguana kalian minus ya Bisa jadi kucopot, ekor putus Ataupun bahkan digigit kucing teman-teman Jadi saya sudah ada contoh-contohnya Iguana yang sudah Ya minus dikit-dikit lah teman-teman Ada yang minus banyak juga Oke jadi langsung saja kita lihat kandang apa itu Langsung kita ke depan teman-teman ya Oke jadi untuk yang menjawab kandang ruji seperti ini Kalian benar teman-teman ya Kalian benar teman-teman ya Kandang ini memang sirkulasi udaranya itu bagus ya Tapi tidak saya sarankan atau anjurkan teman-teman Kenapa? Karena Kalau pada saat kita jemur Ada kucing lewat Itu bahaya juga teman-teman Bisa ditarik ya Entah itu kaki yang keluar dari sini Ataupun ekor yang keluar Itu ditarik Itu sangat bahaya sekali teman-teman Dan hasilnya akan seperti ini Nah seperti itu teman-teman Ya Akan kehilangan kakinya teman-teman Itu juga ya Hilangan kaki depan kanan Ini kaki Kanan semua depan belakang hilang teman-teman Akibat Kucing Gitu teman-teman ya Jadi tidak saya sarankan penggunaan ini Memang bagus untuk Sirkulasi Kalau di jemur juga Bagus juga kan Dari berbagai sisi Pasti kena ini teman-teman Kalau di jemur ya Kalau pakai container box itu Hanya dari atas saja Kalau pakai container box Bagusnya siang hari Soalnya Posisi matahari Berada pas di atas kepala Ya kan Tapi kalau ini Jam 10 itu Masih bisa Sore masih bisa ini Masih dapat Nah Jadi Bukan hanya ini saja teman-teman Yang Apa namanya Minus ya Iguana ini Ares dan roket pun Juga minus teman-teman Minus tipis Waktu itu Roket Di kandang ini kan Ya Kalau teman-teman yang lihat Konten saya sebelumnya Roket kan Di kandang Ruji Nah Itu Kukunya copot Teman-teman Nah Kuku copot Akhirnya Minus kan Tapi alhamdulillah Saat ini Kukunya kembali Muncul ya Tumbuh lagi Jadi Tidak minus Mungkin minusnya cuma Grimpis Di bagian Ekor ya Jadi Spek Ekor itu Grimpis dikit Teman-teman Ares juga Begitu Gak tau Kali itu Kenapa Terus mereka juga Sering kecepit Teman-teman Untuk ekornya Ya Kecepit Bahkan Untuk roket itu Tail tip Putus dikit Bagian Pucuknya Ini Tapi Mereka Untuk indukan Jadi aman Indukan yang Berkelas Ya kan Nah Kalau yang ini Saya belum tau Ini Kalau untuk yang ini Saya belum tau Ini Ada minus Gak Akan saya cek dulu Teman-teman Kita cek dulu Apa Dia Ada minus Atau tidak Oke Selama Dia Jadi Kandang Ini Ini Teman-teman Nah Saya bisa fokus Fokusnya Ketembok Malah Nah itu Kalian lihat Ekor Yang Belang Hitam Dua Yang Hitam Nomor Dua Bagian Yang Dari Bawah Nah itu Juga Greenpeace Teman-teman Sama Dengan Ares Dan Roket Nah itu Gak tau Saya itu Bisa Kembali Lagi Gak Ya Kalau Greenpeace Seperti itu Spek kecil-kecilnya Teman-teman Kalau ekornya Gak masalah Cuma Spek kecil-kecilnya Itu Greenpeace Ekor Cuma itu Aja Sih Terus Kuku Kuku Aman Kuku Aman Mantep ini Kuku aman Semua Spek Ya Agak Tela Dikit Tapi Bukan Karena Bawaan Kandang Ya Dia Habis Shading Tambah Gemuk Berarti Dia Tambah Besar Kalau Shading Berarti Berhasil Berhasil Dalam Rencana Saya Kan Dia Saya Sendir Kan Memang Untuk Mempercepat Pembesarannya Teman-teman Dan Mutasinya Nantinya Tapi Mutasinya Masih Belum Dia Masih Warna Hijau-hijau Gini Aja Teman-teman Masih Belum Terlihat Mutasinya Ya Dia Melompat Oke Kita Kembalikan Nah Apalagi Minusnya Kandang Seperti Ini Takutnya Mereka Bisa Kabur Teman-teman Nah Seperti Ini Sudah Ada Lubang Berkarat Berkarat Ini Banyak Yang Berkarat Teman-teman Ini Kalau Dia Turun Dari Sini Ini Takutnya Bisa Kabur Teman-teman Turun Kesini Keluarnya Lewat Sini Jadi Waktu Itu Teman-teman Waktu Mereka Koloni Ya Ini Koloni Belum Saya Taruh Sini Itu Kaburnya Lewat Situ Teman-teman Enggak Lewat Sini Lewat Sini Lewat Situ Soalnya Itu Lebih Mudah Makanya Ini Wadah Pakan Ini Saya Taruh Di Sini Teman-teman Untuk Menutupi Lubang Untuk Menutupi Lubang Jadi Biar Aman Tapi Kalau Sudah Ukurannya Segini Ini Masih Bisa Kalau Ukuran Segini Masuk Situ Jadi Kalau Sudah Ukuran Segini Ini Gak Bisa Teman-teman Gak Bisa Sudah Kalau Ukuran Segini Tapi Kalau Masih Ukuran Segini Ini Masih Bisa Masuk Kedalam Situ Jadi Banyak Kekurangan Untuk Kandang Ini Kelebihannya Cuma Sirkulasi Udara Bagus Saja Teman-teman Untuk Kekurangannya Banyak Ya Banyak Menyebabkan Minus Pada Iguana Kalau Dihitung Beli Barunya Ya Mending Beli Container box Kalau menurut Saya Lebih Murah Ini Karena Saya Waktu Itu Ada Yang Jual Murah Jual Murah Tiga Ini Dijual Dua ratusan Pokok Satunya Itu Berapa 70 Mungkin Karena Waktu Itu Saya Memang Buat Koloni Iguana Anakan Menyenangkan Itu Yang Tahun Lalu Saya Golongannya Ares Rocket Itu Saya Masukkan Sini Saya Bagi Tiga Teman-teman Tuh Ini Yang Paling Bahaya Teman-teman Predator Mereka Di Sekitar Rumah Kucing Apalagi Kucing-kucing Liar Itu Jadi Kita Harus Mengawasi Mereka Benar-benar Teman-teman Lalu Untuk Kandang Indukan Memang Bagusnya Seperti Ini Apalagi Kalau Ditaruh Di Bawah Maksudnya Dasaran Ini Tanah Atau Semen Pinggirannya Ini Tapi Jangan Pakai Yang Seperti Saya Ini Teman-teman Kalau Bahannya Pakai Yang Kayak Saya Cuma Ukurannya Teman-teman Ukurannya Ini Saya Pakai Yang Satu Sentimeter Setidaknya Pakai Yang Tiga Sentimeter Teman-teman Segini Satu Dua Tiga Nah Atau Enggak Dua Sentimeter Lah Jadi Biar Kuku Para Iguana Ini Tidak Sering Kejepit Maksudnya Kecantol Soalnya Kuku Mereka Panjang Panjang Ini Lubangnya Kecil Jadi Kalau Mau Jalan Itu Agak Susah Pasti Kukunya Kecantol Kecantol Gitu Ditinggal Ditinggal Keluar Kota Sebelum Pakai Kandang Ini Kan Saya Pakai Kandang Bambu Teman-teman Yang Di Awal Konten Video Saya Itu Saya Pakai Kandang Bambu Dan Kawat Ram Yang Biasa Jadi Jebol Lepas Dua Iguana Lepasnya Di Jepan Rumah Ini Di Rumah Tetangga Jadi Makanya Saya Butuh Segera Kawat Ram Yang Ini Kuat Terkena Panas Terkena Hujan Kuat Teman-teman Tidak Karat Oke Teman-teman Jadi Mungkin Cukup Sekit Dulu Vlog Saya Kali Ini Tentang Kandang Ruji Yang Tidak Saya Sarankan Memang Cuma Ini Kan Memang Buat Calon Indukan Dua Ini Jadi Tidak Masalah Teman-teman Kalau Minus Nah PR saya Dua Ini Teman-teman Masih Ada Rexy Dan Roket Eh Rexy Dan Ares Yang Masih Ada Di Kandang Ruji Itu Harus Segera Dipindah Ke Kandang Container Box PR saya Cuma Dua Itu Lalu Ini Mungkin Makan Saya Isi Dengan Baby Iguana Yang Agak Besar Yang Mungkin Untuk Cahuan Indukan Saya Oke Jadi Terima Kasih Sudah Menonton Video Saya Jangan Lupa Like Comment Subscribe Agar Channel Saya Berkembang Agar Saya Berbagi Informasi Tentang Dunia Reptil Khusus Iguana Leopard Gecko Kura Kura Sulkata Dan Birdy Dragon Terima Kasih Sudah Menonton Bye